Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi strategis pencapaian visi misi dan dasa cita Pangkep Hebat, serta penyusunan rencana awal RPJMD Kabupaten Pangkep 2021-2026 dilaksanakan di Hotel Grand Asia Makassar pada Senin 5 April 2021. Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menyampaikan kepada setiap pimpinan OPD Pangkep untuk terus bekerjasama dalam membuat program sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki masing-masing perangkat daerah. Dalam sambutannya, ia juga mengatakan bahwa pimpinan OPD saat ini dinilai serius dalam pembahasan dan melihat dari kerjanya dalam menyusun pelaksanaan kegiatan pembahasan RPJMD. Ia juga berharap kepada pimpinan OPD dapat memiliki catatan dalam setiap agenda kegiatan sehingga saat diminta tidak lagi kelabakan untuk mengkonsepnya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, Bapak-Ibu sekalian, saya minta tolong fokuski di acara hari ini karena hasil dari kegiatan hari ini ini akan menjadi kitab sucinya Kabupaten Pangkep. Kenapa saya minta kitab suci? Karena di sini nanti kita berpedoman apa-apa yang akan kita laksanakan. Dan saya berharap kepada kepala seluruh kepada OPD pikirkan memang kira-kira apa yang akan kita capai selama 5 tahun ke depan. Saya tidak mau, Bapak-Ibu sekalian hanya bicara di depan sini mempresentasikan kegiatan masing-masing, tapi ternyata pada saat ditanya apa yang akan kita capai selama prodenya Pak Yusrani ini, kita tidak tahu apa ini mencapai. Saya tidak ingin seperti itu. Jadi pikirkan memang kira-kira apa yang kita tarjetkan. Sekian, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!